Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, Hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak, karena kamu mengenal bapak. Aku menulis kepada kamu, Hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia. Judul renungan kita hari ini adalah, Belajar untuk mengasihi Tuhan, ditulis oleh Naomi Irmadiana. Sahabat suara kasih, kata kasih yang digunakan dalam ayat ini adalah agape. Kasih yang tulus, tidak mengharapkan balasan apapun, dan berlaku satu arah. Jika kita mengasihi dunia sepenuh hati, maka kita tidak akan ada waktu untuk fokus mengasihi Allah. Oleh karena itulah, Allah melarang kita untuk mengasihi dunia ini, yang berisi keinginan daging dan keangkuhan hidup manusia. Mengasihi dunia sangat erat hubungannya dengan perbudakan dosa, Misalnya saja seorang kekasih yang begitu mencintai pasangannya, memberikan apa yang diinginkan kekasihnya bukan dibutuhkannya, dia diizinkan untuk melakukan apa saja tanpa batasan, maka pasangan ini akan mudah jatuh ke dalam dosa. Inilah realita kehidupan manusia, saat kita mengasihi dunia, akhirnya kita akan memiliki akar yang kuat yaitu perbudakan dosa, natur inilah yang sudah mendarah daging di dalam tubuh jasmani yang fana ini. Sahabat suara kasih, untuk itulah Allah melarang kita untuk mengasihi dunia ini. Karena jika kita melakukannya, kita menjadi pelaku dosa, kita memberikan fokus kasih kita kepada hal yang salah, Allah ingin kita fokus kepadanya, firmannya, taat dan terus berproses untuk semakin serupa Kristus. Marilah kita renungkan, hari ini mari kita koreksi hati kita, apakah kita sedang mencintai dunia ini, ataukah kasih kita sudah diberikan kepada hal yang tepat, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Sahabat suara kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, kepada sang pencipta, pelindung, dan pemelihara bagi hidup kita, mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.